Di Malaysia ini, itu setiap tahun akan dapat bantuan guys, akan dapat bantuan seratus lima puluh peringgit, atau setara dalam empat ratus gitu. Dan yang paling saya kagumi sekolah di Malaysia guys, bagi keluarga yang tak mampu atau asnaf, itu anaknya akan diberi kemudahan, makanan gratis dan minuman gratis setiap anaknya guys, setiap anaknya. Terbaik ya. Dan untuk iuran sekolah di Malaysia ini, menurut saya itu sangat-sangat murah guys. Kenapa sangat murah? Sebab di Malaysia itu tak ada bayar SPP, tak ada bayar uang gedung, tak ada bayar duit semester lah, gini lah, itu memang tak ada. Halo, halo. Murid di Malaysia itu akan diberi uang oleh pemerintah atau kerajaan. Biasanya yang diberikan uang oleh pemerintah itu bantuan sosial untuk orang yang kurang mampu gitu guys. Nah, tapi ini di Malaysia setiap tahun muridnya akan diberikan uang oleh kerajaan. Wah, ini menarik banget untuk kita ketahui sama-sama guys. Tapi sebelum dimulai video reksinya, seperti biasa, aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di atlcwidentiputri. Ya udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jembalah kita mulai video reksinya. Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau pergi ke sekolah guys. Sekolah. Helmet tak pakai? Apa? Helmet. Tidak ada yang di kampung, yuk. Apa ya helmet? Gak boleh dong. Harus pakai helmet guys. Maupun dekat ataupun jauh, tetap ya keamanan nomor satu. Oke? Ikuti keseruan kita ya guys. Oke, oke, oke. Sekolah hari ini ambil pantuan ya guys. Pantuan dari kerajaan, tahunan. Setiap tahun memang ada pagi ya guys. Setiap murid dapat atau hanya murid-murid tertentu atau hanya murid berprestasi atau hanya murid yang kurang mampu yang diberikan bantuan setiap tahun ya guys? Boleh komen di bawah bagi yang tahu ya. Seratus lima puluh. Seratus lima puluh. Ini sekarang mau ambil. Tiga ratus, empat ratus ribu. Ini ramai ibu bapak yang mahu ambil. Oh, aku nak satu. Ini tempatnya. Tempat ini, guys. Ramai ibu bapak yang mau ambil. Kayaknya semuanya dapat dia. Ini semua dapat ya guys ya. Tak kisahlah orang kaya ke, orang miskin ke, semua dapat ya guys. Maupun orang kaya, orang yang kurang mampu, tapi tetap dikasih bantuan, tetap dikasih uang. Uang jajan mungkin ya. Uang saku untuk semua murid. Apakah semua sekolah di Malaysia kayak gini juga? Atau hanya sekolah negeri? Atau hanya sekolah swasta? Atau semua sekolah di Malaysia itu seperti ini? Boleh memberikan komentarnya ya? Oh, tempat Abid kat sana tuh. Itu tempat Abid. Kita ke Abid dulu? Ini tempat ke Abid dulu, guys. Tapi nanti yang ambil, Kak Suami ya. Sebab saya kan belum ada IC. Jadi tak boleh ambil. Oh, mungkin secara-nya harus ada IC ya? Oh, Abid punya tempat beratul ya. Abid punya mana ya? Atas lah. Apis, apis. Nama anaknya, apis. Itu dah on dulu. Entah. Oh, ini. Setiap coaching bisa. Nah, ini orang tuanya tuh ikut apa? Beratur, guys. Nih. Oh, ramai, guys. Nih dia. Ternyata, pasti jumlah murid yang ada di sekolah ini pasti banyak gitu kan. Tapi semuanya dapat. Ini mau pergi ke tempat Abid dulu, guys. Abid. Ini dia Abid. Tuh dia, Abid. Ini sekolah anaknya ini. Eh, kelas anaknya. Nanti tuh. Tuh, depan tuh. Kok ke sini, ayah pergi buat ke atas. Eh, nanti. Nanti sudah ada siap saja sampai sini. Tidak jalan, ya. Boleh, ya. Abid. Abid. Nih Abid ya, so. Ini aku depan Ciku gitu, guys. Ini ya. Nah, guys. Mengantri di sini. Aduh, aku ingat jaman-jaman sekolah ini sekolah dasar. Aku mau naik atas dulu, guys. Ruptur, Kak. Ruptur. Untuk yang atas ini darjah tiga, guys. Darjah tiga berarti kelas tiga, gitu. Darjah. Atau SMP. Darjah tiga. Darjah tiga, guys. Kalau kayaknya kelas tiga, gitu. Ada kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima. Gitu ya? Jadi, semua orang tuanya nunggu di luar, nih. Gue baris. Aku akan dikasih atau disediain tempat untuk mengantri, guys. Tempatnya, sekolah. Haa, semua orang tuanya sekolah ini. Ada punya ada lagi? Dah hapik dah? Oh, ya, tu. Ni semua. Ni sekolah Apis. Eh, Apis. Ini Apik punya, guys. Lalu sana dulu, dek. Ni kat mana? Siapa namanya? Eh, sekolah Apis. Haa. Ni tempat. Haa, ni taman ni, guys. Besar juga, eh. Luas gitu. Apa, Mak? Lekat di sini. Haa? Nanti, nanti. Kita pergi. Oh, ada nak beli? Haa, belilah. Oh, mesin. Ada nak beli? Mesin apa? Mesin air, dia. Lepat sikit. Nggak beli, guys. Nak air apa? Jom. Ni, kenapa dajah satu dengan, eh, dajah satu dengan tiga masuk, masuknya petang, guys. Sebab apa? Dibas. Sekolah di Malaysia, ni. Haa. Kelas satu saja. Itu ada lima kelas. Oh, nggak cukup kelasnya, ya? Ada lima kelas, guys. Jadi, totalnya kan banyak. Jadi, dijadikan siang. So, dajah. Eh. Dibagi-bagi, gitu. Jadi, dajah tiga, eh, dajah empat, lima, enam masuk pagi, dajah satu, dua, tiga masuk siang. Kalau di Indonesia dulu saya kan kelas satu, ya. Pagi sampai siang, gitu. Ya, kelasnya satu. Kelas dua, ya. Satu kelas, gitu, kan. Tapi kalau di Malaysia. Nanti. Kalau di Malaysia, itu lain. Nah, kalau di Malaysia, nih, dajah satu, lima kelas, dajah dua, lima kelas, dajah tiga, lima kelas, gitu. Oh, masing-masing lima kelas, gitu. Itulah perbedaannya. Tapi yang aku, Pak Bumi, di Malaysia, nih, itu setiap tahun akan dapat bantuan, guys. Akan dapat bantuan, seratus lima puluh, peringgit. Empat ratus, ya. Atau setara dalam empat ratus, gitu. Dan yang paling saya kagumi sekolah di Malaysia, guys. Bagi keluarga yang tak mampu atau asnaf. Itu anaknya akan diberi kemudahan, makanan gratis dan minuman gratis setiap anaknya, guys. Setiap anaknya. Terbaik, nih. Apa namanya? Kalau di Malaysia namanya RMT. RMT itu makanan gratis dan minuman gratis untuk keluarga yang tak mampu. Dan untuk iuran di sekolah di Malaysia ini, menurut saya, itu sangat-sangat murah, guys. Kenapa sangat murah? Sebab di Malaysia itu tak ada bayar SPP, tak ada bayar uang gedung, tak ada bayar duit semester lah, gini lah. Itu memang tak ada. Kita bayar setahun sekali, iuran setahun sekali. Terus, apa namanya? Pokoknya untuk setahun sekali itulah bayarnya. Pokoknya bayar setahun itu. Mungkin dalam 150 atau 130, aku lupa lah. Dan untuk buku, buku itu, buku teksnya itu akan dipinjamkan dari pihak sekolah, guys. Kita hanya beli buku tulis dan buku aktivitinya saja. Oke, jadi sekedar informasi bagi teman-teman semua yang belum tahu juga sistem pendidikan di Indonesia ya. Kalau di zaman aku ya, zaman aku SD sekolah dasar, SMP sampai SMA, itu kita diwajibkan membeli buku paket. Buku paket itu kayak buku pelajaran. Buku pelajaran yang dimana berisi materi-materi sekolah harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli buku materi pelajaran sekolah ini. Ternyata kalau di Malaysia itu, bukunya dipinjamkan gitu, guys. Kalau di sekolah aku ya, ada juga beberapa buku materi pelajaran yang dipinjamkan secara gratis. Tapi ada juga yang kita tuh diharuskan membeli gitu. Biasanya kalau kita nggak mampu untuk beli, dibolehkan untuk fotokopi, guys. Jadi kalau di sekolah aku sih kayak gitu ya. Aku nggak tahu kalau di seluruh sekolah Indonesia itu sama dengan sekolah aku atau nggak gitu. Menurut aku yang kayak gini bagus loh. Maksudnya kayak tidak membebani orang tua lagi untuk membeli buku mata pelajaran gitu. Biasanya buku-buku mata pelajaran itu harganya 70 ribu atau sekitar 30 ringgit, 40 ringgit. Bahkan ada yang harga 100 ribu, 130 ribu, berbagai macam lah pokoknya. Jadi aku cukup salut dengan sistem pembelajaran yang ada di Malaysia. Biaya sekolahnya relatif murah. Begini ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk sistem pendidikan di negara aku gitu, guys. Yang atas tuh kelas 3, guys. Dajah 3. So, dajah 3 itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Semua satu, eh kelas satu ada lima kelas. Kelas dua ada lima kelas. Dan kelas tiga pun ada lima kelas, guys. Nah, nih. Coba duduk kat sini. Ini tamannya, guys. Ini tamannya. Kita akan bercerita sedikit, ya, guys. Boleh, 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 boleh. Akan bercerita sedikit dekat tamannya. Oke, guys. Aku mau bercerita sedikit tentang bantuan. Bantuan kerajaan sebesar 150 ringgit ini untuk semua warga Malaysia saja, guys. Kecuali warga asing. Kalau warga asing memang tak dapat, kan? Untuk warga Malaysia akan di... Mungkin bagi orang tuanya juga yang memiliki IC. Seperti yang kakak bilang tadi di awal. Kalau nggak ada IC, nggak bisa ambil juga, gitu. Jadi kalau untuk warga asing yang sekolah di Malaysia itu nggak dapat. Kalau orang tuanya nggak ada IC, gitu nggak sih? Beri setiap anak, bukan setiap keluarga, tapi setiap anak. Setiap anak masing-masing mendapatkan 150 ringgit atau setara 400 ribu rupiah. Semua untuk warga Malaysia saja. So, Alhamdulillah. Walaupun saya orang Indonesia, tapi suami dan anak-anak saya kan orang Malaysia. Jadi Alhamdulillah dapat bantuan 150 ringgit itu. So, itulah kenapa saya datang ke sekolah hari ini. Peace! Haa, tu habis tu. Belik minum dia. Baru belik air tu. Haa, ni tamannya untuk rehat, guys. Ni tamannya, guys. Haa, ni tamannya. Ni tamannya. Apa, dah? Dah. Oh, ok. Jom, kita balik. Jom. Habik! Haa, ni. Mana, ayah? Ni untuk takraw, ya. Latihan takraw. Jom. Yang ini dajah. Dajah dua, guys. Yang bawah ni dajah dua, guys. Ni dajah dua. Nah, ni dajah dua, guys. Ni ruangannya memang besar. Ni tempat kantin, guys. Ni kantin, ya, guys. Ni kantin. Oh, ini kantinnya, guys. Ni kantin. Hacum. Ni lapangannya, guys. Wih, gede, guys. Untuk sekolah, sekolah dasar, ini gede, sih. Ini besar lapangannya. Nah, ini lapangannya, guys. Ni padang, nih. Nah. So, ini pakiran depan. Masuk dari sini, terus. Ini sebuah fakta juga yang baru aku tahu. Kalau di Malaysia itu, setiap muridnya, seluruh muridnya murid Malaysia, ya, guys. Kalau orang asing, tidak akan dapat. Karena mungkin kalau orang asing, orang tuanya yang tidak memiliki IC atau kartu kependudukan Malaysia itu, tidak akan bisa mendapatkan uang tahunan dari kerajaan atau dari pemerintah, gitu. Tentang itu dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang kurang mampu, semuanya akan dapat bantuan tahunan sebesar berapa tadi? 150 ringgit atau sekitar 400 ribuan kalau dirupiahin dengan sistem pendidikan di Malaysia soal buku tadi juga yang udah aku bilang di pertengahan video. Kalau di sekolah aku tuh, ada buku yang harus kita beli dan diwajibkan beli, ya. Diwajibkan beli, ada juga yang disediain oleh pemerintah Indonesia langsung, guys. Tapi tidak banyak juga buku-buku yang disediain dari sekolah. Kalau zaman aku dulu, memang kebanyakan harus membeli buku. Kalau memang nggak mampu beli buku, biasanya diberi keringanan untuk fotokopi satu buku, gitu, guys. Bayangin. Kalau bukunya setebal ini, fotokopi juga akan setebal itu. Aku lumayan kagum, sih, sama sistem pendidikan di Malaysia yang dimana kayak biaya sekolah itu murah. Cuman sekali bayar per tahunnya. Jadi, terima kasih untuk Mbak Yani yang udah sharing kepada kita semua. Jadi, aku pribadi jadi tahu tentang sistem pendidikan di Malaysia, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. Jadi, terima kasih untuk Mbak Yani. Jangan lupa di-subscribe, ya, guys, channel Mbak Yani. Yaudah, kayaknya cukup sekian video recent kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax